Shalom, selamat datang kembali di GPB Damai Sejahtera Cilungsi pada masa transisi new normal. Berikut ini kami akan menayangkan panduan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh seluruh warga jemaat selama berada di lingkungan gereja. Seluruh jemaat yang baru datang di lingkungan gereja diwajibkan untuk mengukur suhu badan terlebih dahulu. Suhu badan yang melebihi 37,5 derajat celcius setelah melalui 2 kali pengukuran dengan jarak waktu 5 menit, tidak diperkenankan untuk berada di lingkungan gereja. Setelah itu, jemaat diwajibkan untuk mencuci tangan dengan air mengalir dan memakai sabun di tempat yang sudah disediakan. Pada ibadah hari minggu, jemaat diharapkan untuk mengambil warta jemaat atau ampuh persembahan sendiri agar menghindari kontak langsung antara jemaat. Pada ruang ibadah, jemaat diwajibkan untuk duduk sesuai dengan aturan yang telah diterapkan, yaitu duduk berjarak antar jemaat. Seluruh jemaat dilarang duduk di bangku yang telah diberi tanda silang. Jemaat dilarang melakukan kontak langsung, khususnya bersalaman antar jemaat. Seluruh jemaat dapat mengganti salam kontak langsung dengan salam namaste atau salam hati. Jemaat wajib menggunakan masker atau face shield atau keduanya selama berada di lingkungan gereja. Jemaat juga dapat menggunakan hand sanitizer pribadi atau yang disediakan oleh gereja selama berada di lingkungan gereja. Bagi jemaat yang sedang sakit, ibu hamil atau menyusui, anak-anak khususnya PA dan PT, juga jemaat lanjut usia yang rentang terpapar penyakit menular untuk sementara waktu tidak diperkenankan berada di lingkungan gereja. Dan untuk ibadah hari minggu, disarankan mengikuti ibadah online yang tersedia di Youtube GBB Damai Sejahtera Cilengsi. Kami juga menghimbau seluruh warga jemaat untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan selama berada di lingkungan gereja demi kenyamanan dan keamanan keselamatan kita bersama. Sampai bertemu di masa new normal. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Salam Damai Sejahtera. Datang Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.